Seperti inilah kondisi truk tronton yang terjatuh ke dalam sebuah parit di Jalan Katulistiwa, Kelurahan Siantan Hilir, Kejamatan Pontianak Utara, Kamis Pagi. Truk kontainer dengan tujuan dari Sungai Pinyuh ke Pelabuhan Dwi Kora Pontianak ini bermuatan buah kelapa. Saat dimintai keterangan oleh aparat kepolisian, sopir bernama Jerry mengaku tertidur hingga tidak mampu mengendalikan laju truk kontainer tersebut. Beruntung tidak terjadi korban dalam insiden kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 3 dini hari ini. Untuk tindak lanjut, polisi bersama pihak terkait akan melakukan evakuasi terhadap truk sambil menunggu pemilik kendaraan. Saat dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa sopir hanya memiliki SIM B1 yang bukan termasuk kualifikasi untuk mengendarai truk kontainer. SIM itu pun sudah habis masa berlakunya. Selain itu, kondisi ban juga dinilai sudah tidak laik untuk digunakan. Untuk itu, polisi mengimbau kepada pemilik kendaraan untuk memperhatikan kondisi kelaikan supir dan kendaraan.